Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan ekspedisi yaitu uji nyali Pada malam hari Selasa, tadi adalah sudah hari Senin, sudah mau selesai hari Seninnya Besok adalah hari Selasa, jadi ini adalah malam hari Selasa Tetap seperti biasa yaitu tanam-tanam bikin senang Malam ini kita akan review buah tin yang Green Jordan Green Jordan sebenarnya tadi mau direview pada tadi siang, tadi sore Cuma karena ada acara ya, jadi gak sempet Akhirnya ya pada malam hari ini, kita mau review ya Ditemani dengan cabai, cabai setan tapi tidak menakutkan kalau malam Bisa di dekatkan kita Oke, inilah cabai setan yang tidak menakutkan Tapi kalau dimakan, rasanya josh, josh gandos pokoknya rasanya mantep Malam hari ini kita dapat kesempatan membuat sebuah konten yaitu review tentang Pohon tin yang jenisnya adalah Green Jordan Oke, langsung saja kita menuju ke TKP Ada di sebelah sini, Green Jordan yang sudah matang ya Ah, matang sempurna Ini dia penampakannya Green Jordan yang sudah matang sempurna Sebenarnya tadi itu Tadi siang itu disini dia Sudah mengeluarkan madu dari Apa namanya Bawahnya sini ya Itu masih kelihatan Untuk madunya Kelihatan gak sih Ya, kelihatan ya Ada Semacam kayak air Nah, itu adalah madunya Nah, ini dulu Ini bukan busuk ya Ini dulu tergores oleh ini Apa namanya Tali yang buat penyangga ini Biar gak roboh Karena ini medianya Sangat kecil Hanya pakai polybag 30x30 Dan yang bawahnya Ini Sekitar kematangan itu 80% Nah, bahkan dia itu Ada madunya ini Ini Saya dilihat Ini adalah madunya Sampai keluar madu Dia lengket ya Madunya ini Bahunya wangi Oke, langsung saja Kita akan memetiknya Secara langsung Oh ya, boleh kita lihat dulu Review untuk pohonnya Buahnya Hijau Kekuningan Nah, ini saya kasih penyangga Biar gak roboh Karena Terlalu berat dengan Oleh daun dan buah Nah, setiap cabang ini Mempunyai buah Di sini banyak cabang Sampai pucuk sini Dia sudah Mempunyai buah Ya Ini tingginya Lebih kayaknya 1 meter Oke, kita review Ke bawah Itu adalah Medianya Seperti ini ya Oke Hanya menggunakan Polybag segini 30x30 Ini pohonnya segini Saya sangga Pakai tiang Biar gak bengkok Karena dia bengkok Kesana Terlalu berat Menopang Daun Dan Buah Seperti itu Lalu Untuk bentuk daun Seperti ini ya Hampir mirip Dengan Daun Pepaya Kalau di sini Ada pepaya Yang karika Itu Mirip Mirip Sangat Sangat mirip Seperti ini daunnya Ada jari-jarinya ya Ada jari-jarinya Sangat Bagus Dan ini juga Daunnya bisa Buat teh herbal Tapi saya Belum belajar Untuk membuat Teh herbalnya Sekarang Akan Kita petik Untuk review Pohonnya Seperti ini Ini umur Sudah Hampir Satu tahun Ini umur Sudah Hampir Satu tahun Sudah rutin Berbuah Buahnya Hijau Kekuningan Besarnya Hanya segini Mungkin Kalau medianya Diganti Dengan media Yang Lebih besar Mungkin Buahnya Juga Akan Menjadi Lebih besar Nanti Kita akan Repoting Menggunakan Pot Yang lebih Besar Agar Kita Bisa Melihat Bagaimana Hasil Dari Hasil Dari Buahnya Oke Ini Matang Dua Yang ini Belum Ini Sekitar Tiga Dua Atau Tiga Hari Lagi Baru Matang Sempurna Oke Kita Petik Bismillahirrahmanirrahim Kita Petik Masih Keras Kita Petik Ada Dua Malam Ini Kita Mendapatkan Dua Buah Dari Green Jordan Dan Meng Menggelundung Nah Seperti Inilah Buahnya Oke Biar Kelihatan Lebih Jelas Kita Pindah Ke Oke Kita Sudah Pindah Ke Tempat Yang Lebih Terang Biar Buahnya Ini Dan Gambarnya Itu Kelihatan Secara Jelas Lebih Jelas Karena Tadi Di Atas Itu Sangat Gelap Nah Seperti Inilah Buahnya Nah Seperti Ini Buahnya Ini Adalah Green Jordan Mukanya Ditutupin Dulu Biar Fokus Ini Adalah Green Jordan Kita Udah Mendapatkan Kematangan Yang Sempurna Dua Biji Dua Butir Ini Oke Lalu Kita Akan Review Bagaimana Rasa Dari Buah Ini Kita Akan Belah Ya Kita Belah Isinya Bagaimana Dalamnya Teksturnya Bagaimana Dan Rasanya Bagaimana Tentu Saja Yang Ditunggu Tunggu Adalah Rasanya Bagaimana Dan Bahwasanya Buah Green Jordan Ini Ini Kulitnya Lebih Halus Tidak Ada Bulu Bulunya Tidak Seperti Yang Suju Ataupun Yang Purple Itu Ada Bulu Bulunya Dan Ini Memang Kulitnya Lebih Tebal Cuma Lebih Kenyal Lebih Enak Kalau Dimakan Sama Kulitnya Lebih Enak Yang Ini Daripada Yang Itu Tapi Untuk Rasanya Sama Manis Tapi Untuk Tingkat Kemanisannya Bisa Kita Cek Sekarang Bagaimana Tekstur Dalamnya Dan Rasanya Bagaimana Oke Kita Dekatkan Dulu Oke Mohon Maaf Barusan Ada Sedikit Kesalahan Ternyata Belum Merekam Ya Padahal Sudah Ngomong Panjang Libar Malah Belum Terekam Ya Gak Apalah Ya Seperti Inilah Yang Sudah Kita Belah Ya Keluar Madunya Ya Ini Madunya Sampai Kincling Kincling Kelihatan Madunya Ya Mantap Sekali Ini Yang 100% Matang Ini Sampai Kriput Kriput Ya Bahkan Tadi Waktu Belum Dibelah Disini Sudah Menunjukkan Apa Namanya Madunya Itu Butiran Madunya Sampai Banyak Sekali Ini Kandungan Airnya Oke Lalu Buah Yang Kedua Kita Akan Belah Juga Yang Belum Belum Sempurna Kematangannya Sudah Matang Sudah Enak Tapi Belum Sempurna Untuk Kematangannya Beda Ya Bagaimana Nanti Isinya Apakah Berair Seperti Ini Juga Sampai Ngalir Airnya Madunya Lengket Oke Kita Belah Yang Ini Bismillahirrahmanirrahim Oke Ada Sedikit Perbedaan Kita Tutup Dulu Ada Sedikit Perbedaan Dia Ini Teksturnya Masih Lebih Kenyal Dan Madunya Jeluk Juga Belum Apa Madunya Juga Belum Begitu Banyak Seperti Ini Ini Sudah Menjadi Madu Semua Kalau Yang Ini Belum Tapi Teksturnya Lebih Kelihatan Cantik Yang Ini Bisa Dilihat Kalau Yang Purple Jordan Kulitnya Lebih Tebal Lebih Kenyal Daripada Yang Su Jordan Eh Apa Ini Purple Jordan Green Jordan Ini Tekstur Kulitnya Ini Lebih Tebal Dan Lebih Kenyal Ya Daripada Yang Purple Jordan Dan Yang Suju Ya Itu Ini Seperti Ini Oh Sampai Ngalir Itu Apa Namanya Madunya Jangan Ngiler Ya Yang Sudah Pernah Merasakan Pasti Tahu Pasti Ketagihan Untuk Dari Rasa Buah Tin Ini Oke Kita Akan Review Bagaimana Rasanya Kita Jauhkan Lagi Biar Kelihatan Kalau Saya Ini Makan Benar Benar Makan Dan Benar Benar Buah Ini Itu Bisa Dimakan Siapa Tahu Dikira Itu Ini Wah Boongan Karena Mungkin Masih Banyak Yang Penasaran Ah Masa Si Oke Sudah Kelihatan Ya Sekarang Tinggal Kita Untuk Memakannya Oke Maaf Ininya Pake Kursi Juga Karena Tidak Ada Meja Kecil Nanti Bisa Gampang Kalau Kelihatan Kurang Sopan Maaf Karena Adanya Kursi Sekarang Kita Akan Coba Yang Tingkat Kematangannya Itu Belum Sempurna Kita Akan Coba Dulu Yang Ini Lebih Kenyal Teksturnya Lebih Kenyal Daripada Yang Masih Agak Keras Daripada Yang Sudah 100% Kematangannya Seperti itu Ini Seperti ini Kadang Ada Ada Juga Yang Tidak Suka Makan Itu Dengan Kulitnya Tapi Kalau Saya Selama Itu Masih Bisa Dimakan Dan Tidak Membahayakan Dan Manfaatnya Banyak Itu Saya Makan Yang Penting Enak Oke Kita Eksekusi Eksekusi Lagi Kita Makan Bagaimana Rasanya Bismillahirrahmanirrahim Untuk Tingkat Kemanisannya Sama Sama Gak Jauh Beda Sama Yang Purple Yordan Itu Tingkat Kematangannya Apa Tingkat Kematangannya Tingkat Kemanisannya Sama Sama Purple Yordan Enak Cuma Yang Ini Itu Bijinya Lebih Terasa Dimakan Itu Ada Kretik Kretik Di Gigi Itu Ada Apa Ya Kalau Dimakan Itu Ada Kres 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 Kalau Dimakan Itu Ada Renyah Renyah Dari Bijinya Dan Untuk Tekstur Daging Yang Di kulitnya Ini Memang Lebih Lebih Enak Daripada Yang Purple Yordan Sama Yang Suju Ya Lebih Enak Mantap Karena Dia itu Halus Disini Gak ada Bulu-bulunya Lebih Kayak Ke Apa Ya Lebih Kayak Ke Teksturnya Apple Seperti itu Cuma Kalau Apple Kulitnya Agak Apa Namanya Keras Seperti Ada Plastik Kalau Ini Enggak Oke Mantap Lalu Kita Akan Coba Yang Kedua Yang Tingkat Kematangannya 100% Apakah Dia Lebih Manis Ataukah Sama Untuk Tingkat Kemanis Dengan Madu Yang Sudah Meleleh Meleleh Seperti Ini Oke Gak Fokus Gak Fokus Mana Gak Kelihatan Nah Seperti Itulah Gak Kelihatan Oke Bismillahirrahmanirrahim Kita Cobain Yang Tingkat Kematangannya Sudah Sempurna Bismillahirrahmanirrahim Wah Mantap Mantap Sekali Jauh Sangat Jauh Rasanya Sama Yang Belum Benar Benar Matang Sama Yang Sudah Matang Teksturnya Itu Lebih Lembut Ya Kres 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 Kelitanya Walaupun Kecil Rasanya Bu Pokoknya Wajib Cobain Pasti Ketagihan Kalau Udah Nyobain Mantap Ini Rasanya Lebih Manis Dari Purple Yordan Lebih Manis Dari Suju Mantap Dari Tekstur Kulitnya Yang Tidak Berbulu Halus Seperti Makan Apel Kalau Ini Rasanya Mirip Mirip Ada Mirip 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 Sawo Ada Aroma Aroma Sawonya Kalau Yang Kemaren Purple Yordan Itu Ada Aroma Aroma Manga Teksturnya Hampir Mirip Manga Kalau Ini Ada Rasa Rasa Sawo Sawo Iya Kayaknya Sawo Lebih Mantap Lebih Manis Ini Wajib Cobain Dan Karena Ini Halus Lebih Enak Juga Dimakan Pasti Kedagihan Pasti Seneng Dimakan Sama Kulitnya Biasanya Kalau Yang Suju Purple Terus Yang Red Palestine Itu Biasanya Banyak Yang Tidak Suka Dimakan Sama Kulitnya Kalau Yang Ini Mantep Pokoknya Mantep Walaupun Walaupun Tekstur Kulitnya Ini Daging Kulitnya Ini Lebih Tebal Ternyata Dia Lebih Enak Mantep Wajib Dicobain Siapa yang Mau Coba Silahkan Mampir Kalau Ada yang Matang Silahkan Petit Seperti itu Kalah Manisnya Sama Yang Barusan Tapi Tetap Enak Karena Ininya Halus Habis Pengen Lagi Coba Dua Terima Kasih Dari Saya Buat Yang Belum Pernah Menyobain Pokoknya Wajib Coba Kalau Yang Udah Pernah Nyoba Pasti Ketagihan Pasti Pengen Nyoba Yang Varitas Lain Penasaran Silahkan Coba Tanam Sendiri Ataupun Boleh Mampir Ke Kebun Anak Lanang Tanam Tanam Bikin Senang Kita Belajar Bersama Oke Kita Belajar Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Ya Mungkin Hanya Berbagi Pengalaman Berbagi Ilmu Berbagi Pengalaman Itu Sudah Cukup Sudah Apa Ya Sudah Lebih dari Cukup Pokoknya Oke Silahkan Yang mau Mampir Mau nyobain Ataupun Mau tanam Sendiri Cobain Tanam Sendiri Dengan Dengan Cara Cara Yang Sekiranya Lebih Cocok Dengan Daerah Anda Sekalian Ataupun Bisa Dicoba Dengan Cara Anak Lanang Tanam Tanam Bikin Senang Juga Bisa Dicoba Karena Biasanya Setiap Tangan Itu Kadang Berbeda Seperti Itu Terima Kasih Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh